Oke, contohnya disini gue ada ada foto Lah, foto ini anggap aja gak ada ya Kalian masuk aja ke projek kalian Lalu kalian pilih lambang plus di kanan bawah Pilih bagian persegihan di kiri bawah sini Lalu kalian klik titik 3 di kanan paling atas Pilih regangkan ke area komposisi Ntar dia bakal jadi kayak begini Lalu kalian pilih efek Tambahkan efek Kalau disini kalian pilih ke bagian lainnya Lalu kalian pilih salin latar belakang Kalau udah, disini kalian pilih kembali Tambahkan efek Lalu kalian pilih ke bagian blur Cari efek pertajam yang ini Kalau udah, kalian tambahkan aja Lalu pertajamnya ini Kalian kurangin kekuatannya Jadi 0,26 Nah, segini ya Kalau udah, kalian kembali Lalu kalian pilih tambahkan efek Kalau disini kalian ke warna dan cahaya Cari kecerahan atau kontras yang di bagian sini ya Nih Bentar Kalau udah, kalian tambahkan aja Dan klik kecerahan atau kontrasnya Dan di bagian kontras Kalian naikin ke bagian 6% Kalau udah, kalian kembali Lalu kalian pilih tambahkan efek Kalian pilih lagi di warna dan cahaya Lalu tambahkan di bagian saturasi atau semangat Yang di bagian sini Kalau udah, kalian tambahkan Kalau udah, kalian tambahkan Klik efeknya Lalu di bagian saturasi Kalian kurangin ke minus 48,0 Minus 48,0 Kalau udah, disini Vibrancenya kalian berikan aja Lalu kalian kembali Lalu kalian tambahkan efek lagi Kalau udah, ini efeknya terakhir Kalian ke warna dan cahaya Lalu pilih suhu warna Yang di bagian sini Oke, kalau udah, disini Kalian pilih pengaturan standar Klik efeknya Lalu di sebagian suhu Ini kalian naikin ke 5.270 5.270 Weh, terjauhan 5.270 Agak lama dikit Nah, segini Dan di bagian kekuatan ini Kalian berikan aja Lalu kalian kembali Kembali Dan kalau udah Ini udah jadi satu layer Layer yang kedua Kalian klik aja persegi panjang satu ini Lalu kalian pilih Icon yang ini Kalau udah, kalian pilih Gandakan satu layer yang bagian sini Nah, kalau udah Dia bakal keganda nih Ini udah jadi dua layer Kalau udah, kalian tambahkan lagi persegi Kalau udah, titik ketiga di kanan atas Dan pilih regangkan karya komposisi Kayak Efek-efek Eh, kayak layer-layer sebelumnya Lalu kalau udah, kalian pilih efek Tambahkan efek Disini kalian pilih aja salin latar belakang Bekas efek tadi kalian pake Ini di bagian sini nih Lah, gapapa juga nih Lalu kalian klik Dan kalau udah, kalian kembali Tambahkan efek lagi Disini kalian pilih aja di bagian war dan cahaya Lalu kalian cari hamparan atau gradient Yang di bagian ini nih Di bagian sini Oke, kalian klik Kalau udah, kalian klik efeknya Dan warna satunya Kalian ganti ke warna putih Kalau udah, kalian kembali Warna duanya Kalian pilih warna hitam Nah, kayak begini Ini udah, kalian biarkan aja nih Sudah, kalian kembali Lalu, kalian cari di bagian mode blending Nah, yang paling bawah Ini mode blending Kalian klik Lalu, kalian pilih bagian multiply Nah, kayak begini Kalau udah, kalian pilih bagian multiply Kalian kembali Lalu, kalian tambahkan efek lagi Pilih di bagian warna dan cahaya Lalu, kalian cari yang namanya paparan atau gamma Yang di bagian sini Oke, kalau udah, kalian klik Disini kalian klik aja efeknya Dan di bagian exposure-nya Ini kalian naikin menjadi 0,85 0,85 Oke, begini Kalau udah, kalian kembali Dan kalian kembali lagi Kembali Eh, salah kucak Kembali Nah, ini udah jadi 3 layer Kalau udah, kalian klik aja lagi Lambang plus di kanan bawah Lalu, kalian pilih persegi panjang di kiri situ Dan di sini Beda kayak layar-layaran tadi Kita nggak usah regangkan karya komposisi Tapi, di bagian persegi ini Kita panjangin aja Kayak begini Cara panjangin aja Jelas, kalian pasti tahu Ini nih Di bagian titik-titik yang di samping-samping ini Kalian tekan Eh, tekan aja Ntar dia bakal otomatis bisa Kalau udah, kalian pilih aja efek Tambahkan efek Lalu, kalian pilih di bagian ulangi Terus, kalian pilih pengulangan Terus, pengulangan sebaran Pengulangan sebarannya nih Jumlahnya kalian atur menjadi 10 Dan di bagian radius Kalian naikin sampai 1.500 1.500 Oke, kayak begini Lalu, di bagian evolution Kalian klik Kalian tambahkan kunci 1 Bebas di mana aja Lalu, kalau udah kalian tekan kuncinya Geser ke paling kiri Pokoknya di bagian awal Kalian gesernya Kalau udah, kalian tambahkan naik kunci 1 Lalu, atur ke bagian 1.00 Kayak begini Kalau udah, kalian tekan kuncinya Geser ke paling akhir Pokoknya ke paling pojok Persegi panjang kalian Kalau udah, kalian klik Kalian klik sheet-nya Tambahkan kunci 1 Lalu, kalian tekan kuncinya Geser ke bagian kiri Tambahkan kunci lagi 1 Sheet-nya ini naikin 1 aja Jadi, dari 0.00 ini Kalian naikin 1 Susah banget dah Nah, set Udah 0.01 Kalian tekan kuncinya Geser ke bagian kanan Kalau udah, kalian kembali Dan, bentar guys Gue lupa satu hal Kalian klik lagi pengulangan sebarannya Kalian ke fill color yang ini Fill color Kalau udah, di bagian warna ini Kalian ubah ke warna yang Bentar guys Ini gue gak tau namanya warnanya apa Tapi pokoknya yang ini nih Ini yang ini nih Nah, tuh Kalian pilih warna yang itu Lalu, kalian kembali Dan blend-nya Kalian naikin ke 2.00 Kayak begini Sebenarnya gue gak tau Ngaruh apa gak sih Tapi, harusnya sih ngaruh Lalu, kalian kembali Dan tambahkan efek lagi Kalau udah, kalian pilih di bagian Distort atau Warp Dan, kalian pilih yang Peta Pemindahan Yang ini Kalau udah, kalian Tambahkan Lalu, kalian klik Peta Pemindahannya Atur offset-nya ke Minus 15 Nah, kayak begini Dan, kalau udah Di bagian Y Ini kalian Y itu yang ini nih Yang ini Itu Kalian pilih yang R Yang ini nih Bentar guys Ini susah banget Nah, R Kalau udah Ini sebenarnya udah jadi sih Udah jadi Ya, ini dia CC-nya Kalau udah, kalian kembali Dan, tinggal tambahkan efek Terakhir Tambahkan efek Lalu, kalian pilih di bagian Line-nya Lalu, kalian pilih di bagian Kuantitas waktu Yang di bagian sini nih Oke, kalau udah Kalian tambahin Di sini kuantitas waktunya Step-nya nih Kalian naikin Ampe 10 aja Nah, 10 Kalau udah, ini udah jadi Nah, tuh kayak gitu Ini udah jadi Dan Udah, udah kelar Udah, udah kelari di bagian sini Terima kasih.